Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Coba main dua kolam, mukris terpaksa, kata Bersatu. Biarkanlah, begitu saja cara Bersatu menanggapi berita yang mendakwa pejuang sedang merundingkan kerusi dengan dua gabungan berbeza, menjelang pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Setiausaha Agung Bersatu, Hamzah Zainuddin, berkata, dakwaan yang mengatakan Presiden Pejuang Mukris Mahadir sedang mencari rakan kerjasama merupakan petanda mereka semakin terdesak. Maknanya, dia desperate ataupun terdesak sekarang untuk mencari tempat, biarkanlah. Sebagai orang politik, dia terpaksa dia boleh bergantung hidup dengan berbuat demikian, katanya. Kepada pemerintah di bangunan parlimen hari ini. Hamzah berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung laporan BH Online semalam yang memetik X-Koh Kedah sebagai mendakwa mukris ada menyatakan hasrat pejuang menjalin kerjasama dengan PN pada PRN akan datang. Pada masa sama, sumber yang tidak didedahkan identitinya itu mendakwa mukris turut mengadakan pertemuan dan menyatakan minat kerjasama dengan BH. Dalam X-Koh Terbabit, sikap ditunjukkan mukris itu memperlihatkan dia sedang cuba bermain dua kolam untuk mempertahankan kerusinya, yaitu Jun Jitra. Difahamkan mukris mengadakan pertemuan dengan pengurusi BH, Kedah, Mahfuz Omar. Selain kerusi Jitra, Akbar itu turut melaporkan mukris memohon kerusi Dun Anak Bukit yang kini disandang wakil pejuang Amiruddin Hamzah dikekalkan buat mereka sekiranya kerjasama itu menjadi kenyataan. Amiruddin merupakan setiausaha agung pejuang. Pada 14 Januari lalu, mukris membawa pejuang untuk berundur dari gerakan tanah air CTE dengan alasan bagi memberi tumpuan kepada usaha pengukuhan pati itu sebelum memberi nilai tambah kepada mana-mana gabungan. Dia berkata keputusan itu dibuat setelah mengambil kira pandangan dan para pewakilan dalam perimpunan agung pejuang berikutan kekalahan teruk pada PRU lalu. Pejuang merupakan pati yang lahir daripada perpecahan dalam bersatu. Mukris sendiri pernah menjadi timbalan presiden bersatu. Terima kasih kerana menonton.